Oke, siapkan paspornya, kita masuk ke info Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi itu, matahari cukup terik menyenari kota Jakarta Tapi itu tidak menurutkan langkah sekelompok orang yang tampak bersemangat sekali bergerak bersama-sama mendatangi sebuah tempat Dan saya sendiri turut melebur bersama mereka pagi itu Meneruskan langkah menuju sebuah tempat yang memang sudah direncanakan sejak awal Ya, hari itu bukan hari yang biasa Saya bersama komunitas walk-in di setengah berada dalam sebuah tour dengan berjalan kaki Untuk menyingkap rahasia yang tersembunyi dari sebuah tempat yang tidak biasa pula Tempat ini memang bukan tempat yang umum didatangi orang belakangan ini Tempat ini telah lama ditinggalkan dan seolah terlupakan walaupun berada di tengah-tengah hirupiku kota Jakarta Dari sebuah gerbang yang usang, kami terus bergerak ke dalam Hingga akhirnya tampak sebuah gedung yang memanjang Yang terlihat masih kokoh berdiri walaupun sudah tidak digunakan Itulah bekas gedung terminal dari sebuah bandara internasional pertama di Indonesia Bandara Kemayoran Bandar Udara Kemayoran adalah bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional Sebenarnya, Batavia sudah memiliki lapangan terbang di Cilinitan sebelumnya Yang digunakan oleh KLM dan KNILM Tapi, lapangan terbang Cilinitan dianggap tidak strategis Karena letaknya berada di pinggiran kota dan harus bercampur dengan aktivitas militer Maka, pada tahun 1934, dibangunlah sebuah bandar udara baru di Kemayoran Yang saat itu wilayah tersebut masih berupa sawah dan rawa-rawa Juga sedikit perkabungan penduduk Pada bandara baru itu dibangun dua landasan pacu yang saling bersilangan utara selatan dan barat timur Yang kemudian selesai dikerjakan dan diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 8 Juli 1940 Setelah masa kemerdekaan, bandara Kemayoran diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia Awalnya, pada tahun 1958, bandara ini dikelola oleh jawatan penerbangan sipil Atau serupa dengan Direkturat Jenderal Perhubungan Udara di masa kini Baru pada sekitar tahun 1960-an, pengelolaan Kemayoran diserahkan kepada sebuah BUMN Yang diberi nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran Menjelang pertengahan tahun 1970-an, Kemayoran dianggap terlalu dekat dengan basis militer Indonesia Yaitu Bandar Udara Halim Perdana Kusuma atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Cililitan Penerbangan sipil di area tersebut menjadi sempit, sementara frekuensi lalu lontas udara meningkat cepat Ditambah lagi, perkembangan kota semakin meningkat pesat sehingga bandara ini benar-benar berada di tengah kota Hal itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah memindahkan aktivitas Bandar Udara ini ke Bandar Udara Baru yang lebih memadai Pada akhirnya, Bandara Kemayoran dihentikan operasinya pada tanggal 31 Maret 1985 Tanggal tersebut menjadi hari penerbangan terakhir di Bandara Kemayoran Karena sebagian penerbangan telah dialihkan ke Bandar Udara yang baru yaitu Soekarno-Hatta yang berada di Tangerang Sebagian yang lain dialihkan ke Halim Perdana Kusuma Sekarang, bekas Bandar Kemayoran telah berubah menjadi sebuah kawasan yang sama sekali berbeda Di bekas-bekas lahan bandara itu, kini berdiri apartemen, mall, juga kompleks Pekan Raya Jakarta Sementara dua landasan pacunya tetap dipertahankan dan dialihkan fungsinya menjadi jalan raya Sementara itu, bangunan yang dulunya dipakai untuk terminal dan ruang tunggu penumpang bandara Saat ini masih berdiri meski terlihat tidak terurus Bangunan itulah yang pagi itu ada di hadapan kami Bangunan terminal bandara ini terbilang masih utuh Walau pintu-pintu jendela serta kacanya sudah tidak terlihat Juga ada beberapa bagian yang plesteran dindingnya mengelupas Warna dindingnya juga masih terlihat Bangunan putih dengan aksen merah yang sudah pudar Kami berjalan perlahan mengitari gedung untuk menuju sisi satunya Tepatnya di bagian gedung yang dulunya menghadap apron Dari sisi apron inilah, gedung terminal bandara kemayuran ini nampak familiar Karena bagian inilah yang sering tampak dalam foto-foto lawas Hanya saja tulisan nama Kemayuran International Airport sudah tidak terpasang lagi di atap Di tengah-tengah turk, seorang peserta turut memeriahkan pembahasan saat itu Dengan menunjukkan sebuah memorabilia berupa tiket asli maskapai Garuda Indonesia Pada tahun 1980-an Yang langsung disambut antusiasme para peserta yang lain Dan tidak perlu menunggu terlalu lama berjemur di bawah terik matahari Turgat kami kemudian mengajak rombongan untuk menjelajahi bagian dalam dari gedung terminal Terima kasih telah menonton! Kondisi di dalam gedung terminal tidak kalah menyedihkannya daripada tampak luarnya Bahkan bisa dibilang lebih memperhatinkan Suasana di dalam cukup gelap walau di tengah hari polong Sebagian ini yang terkena cahaya matahari juga nampak kusam termakan zaman Di sana sini nampak pecahan-pecahan batah serta potongan-potongan kayu yang entah dari mana asalnya Puas menjelajahi lantai dasar Kami kemudian naik ke lantai dua Melalui tangga yang sudah tidak ada pegangannya Kondisi di atas lebih kurang sama dengan lantai dasar Yang bisa dilihat hanyalah tiang-tiang dan ruangan-ruangan yang kosong Menuju ke area depan ada bekas balkon yang bisa kami jangkau Tapi balkon ini juga sudah tidak ada pegangannya Sehingga kami harus berhati-hati agar tidak terjatuh Dari balkon ini kami bisa memandang area bekas apron yang kini sudah menjelma sebagian menjadi lahan parkir kendaraan Dan sisanya menjadi sebuah mal di seberang Juga gedung-gedung yang lain Rasanya sulit membayangkan bahwa di tempat ini dulu adalah sebuah tempat lapang dengan pesawat-pesawat besar yang terparkir di sana Terima kasih telah menonton! Di bagian lain dari gedung ini terdapat sebuah area yang dulunya merupakan ruang tunggu VIP Itulah destinasi kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sejak diresmikan pada 1940 dan setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia dari Belanda Bandara Kemayoran sudah menjadi pintu kerbang Indonesia dari seluruh penjuru dunia Menyadari akan hadir orang-orang penting yang akan transit di Indonesia Presiden Soekarno berinisiatif untuk mempercantik ruang tunggu VIP Agar para tamu dari luar terkesan Beliau kemudian memutus organisasi seniman Indonesia Muda di Yogyakarta untuk membuat bahatan relief untuk dipasang di ruang tunggu VIP Bandara Kemayoran Butuh waktu 9 bulan bagi para seniman untuk melesaikan relief Yang dikomandoi oleh 3 maestro seni yaitu Hariyadi Sumadijaya, Sorono dan Bapak Seni Rupa Indonesia Modern, Sujoyono Dari sanalah tercipta 3 relief dengan 3 cerita yang mempresentasikan keragaman budaya, kekayaan alam, juga kesan bahwa Indonesia sedang giat membangun Hariyadi membuat reliefkan negara kaman flora dan faunan nusantara dengan ukuran 10x3 meter Sementara Surono membuat relief cerita sang kuryang dengan ukuran 13x3 meter Sedangkan Sujoyono membuat relief berjudul Manusia Indonesia dengan ukuran 30x3 meter Tapi yang paling menarik dari relief-relief ini adalah relief buatan Sujoyono Karena relief yang dipahat oleh Sujoyono ini konon menyimpan kisah pribadinya sendiri Pada salah satu bagian relief, terdapat sosok perempuan yang terpahat di sana Sekilas, sosok ini seperti masih dalam bagian cerita Padahal ternyata sebenarnya tidak Lantas, siapa sebenarnya wanita tersebut? Ada dua spekulasi siapa sosok perempuan yang digambarkan oleh Sujoyono Ada yang menyebutkan sosok itu adalah Mia Bustam, seniman yang juga istri dari Sujoyono Namun diyakini, sosok perempuan itu bukanlah Mia Bustam Melainkan seorang penyanyi seriosa bernama Rose Pandanwangi Yang kelak menjadi istri kedua Sujoyono Yang sebenarnya terjadi, pada tahun 1957 Di tengah pengerjaan relief buton di Bandara Kemayoran Rumah tangga Sujoyono dan Mia Bustam tengah dilanda berahara Penyebabnya, Sujoyono ketahuan sedang jatuh cinta pada perempuan lain Mia Bustam yang tak mau dimadu, memilih untuk berpisah dua tahun kemudian Dan Sujoyono pun kemudian melenggang di atas pelaminan bersama wanita dalam relief tersebut Yaitu Rose Pandanwangi Itulah cerita singkat saya dari bekas Terminal Bandara Internasional pertama di Indonesia Pada video selanjutnya, kita akan menuju bagian lain dari kompleks bandara ini yang sangat eiknik dan sudah lama buat saya penasaran Tempat-tempat itu, tetap ikuti channel ini agar tidak ketinggalan Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Saya Anjas, wassalam Kepala Manana